Tindakan tegas terhadap pelanggaran kampanye terus diberlakukan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Demak. Hingga selasa siang, sejumlah barang bukti dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan caleg DPRD Provinsi dan DPRRI dari Partai PKB yakni Ida Nur Saadah dan Fatan terus dikumpulkan Panwaslu Kabupaten Demak. Jika terbukti ditemukan adanya pelanggaran, keduanya akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan kampanye. Kedua caleg tersebut diduga melakukan pelanggaran kampanye dengan membagi-bagikan kalender dan contoh surat suara yang dikemas dalam pengajian di halaman sekolah SMP SMK Nawa Kartika di Tlogodowa Kecamatan Wonosalam Demak. Ketua Panwaslu Demak, Hoi Rul Saleh mengatakan pihaknya menemukan sejumlah bukti awal adanya indikasi kampanye yang dilakukan pelaku di SMP dan SMK Nawa Kartika, Wonosalam Demak. Meski tidak melanggar jadwal kampanye, namun mereka menggunakan tempat yang dilarang dalam aturan berkampanye. Di situ kami menduga bahwa dia melakukan kegiatan kampanye karena yang bersangkutan juga menyebarkan bahan kampanye. Ini ada kalendernya, ada contoh surat suara, ini juga dia menyebarkan kepada jamaah yang ada di lokasi terbuk. Menurut Hairul, jika terbukti bersalah dan memiliki kekuatan hukum tetap, sesuai UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD, calak yang melanggar ketentuan kampanye akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 24 juta. Dan calak yang bersangkutan bisa dicoret dari daftar calak tetap atau dibatalkan dari penetapan calon terpilih. Ismail Demak melaporkan.